Intro Apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan Corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus Corona dengan cara Sebagian kecil area tembok besar Cina telah dibuka untuk pengunjung sejak 24 Maret 2020 lalu. Hal ini menjadi pertanda bahwa Cina pelan-pelan mulai bangkit setelah dilanda pandemi virus Corona. Seperti dilansir dari CNN Travel, bagian badaling dari tembok besar Cina dibuka setiap hari pukul 09.00 sampai 16.00 waktu setempat. Area badaling memanjang dari Beiliu Leo hingga Nanwolauban. Area ini jadi salah satu bagian dari tembok besar Cina yang paling populer untuk turis. Lokasinya sekitar 70 km dari kota Beijing. Saking populernya, sejak Juni 2019, orang-orang harus membatasi jumlah pengunjung dari sekitar 65.000 pengunjung per hari. Sejak dibuka kembali, pengunjung dibatasi untuk bisa masuk ke area ini. Untuk bisa memasuki bagian badaling, pengunjung harus memesan tiket lebih dahulu. Pengunjung harus memiliki QR Code kesehatan yang sudah terdaftar. QR Code tersebut merupakan sebuah sistem yang ada di aplikasi Alipay atau WeChat yang terkoneksi dengan kartu tanda penduduk. QR Code tersebut harus menunjukkan status berwarna hijau yang berarti sehat. Jika berwarna hijau, pengunjung tersebut bisa memasuki area badaling di tembok besar Cina. Mengundung juga harus selalu menggunakan masker wajah dan berjaga jarak. Setidaknya 1 meter, satu sama lain sepanjang waktu. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!